Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan catatan kepada UPTD PPP LAJ, wilayah pelayanan 3 Kabupaten Garut, terkait dengan penerangan jalan umum atau PJU yang sudah rusak atau tidak maksimal karena bisa mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan catatan kepada UPTD PPP LAJ, wilayah pelayanan 3 Kabupaten Garut, terkait dengan penerangan jalan umum atau PJU yang sudah rusak atau tidak maksimal karena bisa mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat Tetep Abdul Latif pada kegiatan kunjungan kerja Komisi 4 ke UPTD PPP LAJ wilayah pelayanan 3 Kabupaten Garut. Tetep pun menambahkan, kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan, khususnya UPTD PPP LAJ wilayah pelayanan 3 Kabupaten Garut, adalah tidak adanya anggaran pada tahun 2023 yang lalu, sehingga sarana dan prasarananya tidak berjalan dengan maksimal seperti skylift, parka jalan, dan warning light. Komisi 4 pun akan mendorong agar sarana dan prasarana bisa optimal demi terwujudnya keselamatan bertransportasi. 2023 memang hampir 2 per 3 dari total 3.400, sekitar 3.400 titik PJU, ada 2.300an yang mati. Ya ini juga prihatin, karena ini terkait dengan keselamatan pengguna transportasi. Nah sehingga, ya ini seharusnya juga harus diseriusi oleh pemerintah provinsi. Tetapi mudah-mudahan, ya dengan adanya keseriusan di tahun 2024, ya walaupun ada prediksi 2025 anggaran kita turun, gitu ya mudah-mudahan ada perhatian khusus dari teman-teman DPRD, dari Badan Anggaran, termasuk juga dari TAPD, untuk memperhatikan masalah keselamatan transportasi ini. Kumas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.